5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 8 Bumiku, subtema 3, bumi, matahari, dan bulan, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Selain gerhana matahari, gerhana bulan merupakan peristiwa alam yang menarik adik-adik Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerhana matahari Nah hari ini kita akan belajar mengenai gerhana bulan Adik-adik disini ada bacaan yang berjudul gerhana bulan Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan itu berada pada satu garis lurus Sehingga bayangan bumi akan menutupi sebagian ataupun keseluruhan dari bulan Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi adik-adik Kalau gerhana matahari kemarin itu letaknya bulan ada di tengah-tengah Nah sekarang kalau gerhana bulan itu yang di tengah adalah buminya adik-adik Jadi sinar matahari yang seharusnya sampai ke bulan itu tertutup oleh bumi Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari Dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Padahal demikian bumi akan menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan Sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan gerhana matahari adik-adik Meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan itu sebagai berikut Yang pertama dimulai ketika bulan yang bersinar terang Tiba-tiba akan tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam Nah bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi adik-adik Setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak Hingga bulan hanya terlihat sebagian atau semakin lama bumi akan terlihat menyabit adik-adik Itu ya prosesnya terjadinya gerhana bulan Setelah bumi menyabit lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang Karena tertutup oleh bayangan bumi Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan Bulan seperti menghilang adik-adik Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang Kemudian kita akan menyaksikan bulan itu kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah Dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula Adik-adik teks bacaan di atas itu terdiri dari tiga paragraf yang memiliki gagasan pokok yang berbeda Nah bacalah kembali masing-masing paragrafnya Dan carilah informasi penting dari masing-masing paragraf yang bisa disajikan dalam gambar atau visual Dan disajikan juga dalam bentuk informasi Contohnya seperti ini adik-adik Tadi kan ada paragraf 1, 2, dan 3 Nah paragraf 1 itu berisi Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari ini membentuk garis lurus Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari Nah visualnya Kak Citra beri gambar seperti ini Lalu di paragraf 2, bumi menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan Sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi Nah ini adalah visualnya Yang ketiga, bulan tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan bumi Semakin lama bulan akan terlihat menyabit Bulan akan tampak menghilang karena tertutup bayangan bumi Bulan akan muncul kembali dari arah pertama kali bulan menghilang Itu informasi dari masing-masing paragraf dan visualnya Lakukanlah kembali ya adik-adik ya Praktek di halaman 96 sampai 98 Itu pada pembelajaran pertama Fokuskan pengamatan kalian itu kepada bulannya Nah buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa Bagaimanakah kenampakan bulan dari bumi Pilihlah salah satu kegiatan di bawah ini Dan siapkan alat dan bahannya Dan ikuti petunjuk kegiatannya secara runut atau secara urut Adik-adik Adik-adik buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 5 siswa nih Ya ajak teman-teman kalian Lalu pilihlah salah satu kegiatan di bawah ini Nanti ada kegiatan A dan kegiatan B Lalu siapkan alat dan bahannya lalu ikuti petunjuknya Kegiatan A Alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya adalah senter Itu sebagai model dari matahari Lalu bola plastik ukuran kecil atau bola tenis Itu untuk bulan Lalu bola plastik ukuran besar atau globe Itu untuk model buminya Lalu langkah kegiatannya bagaimana? Satu orang itu memegang senter Itu sebagai matahari Satu orang memegang bola kecil Itu sebagai bulan Dan satu orang memegang bola yang besar Itu sebagai bumi Nah satu orang akan memberikan instruksi Untuk menyalakan atau mematikan senter Dan memastikan bahwa kedudukan senter Bola kecil dan bola besar ini Mengikuti garis lurus Nah satu orang lagi mengamati dan mencatat Nah ya posisinya seperti ini adik-adik ya Buat posisi seperti pada gambar Nyalakan senter dan amati yang terjadi Usahakan kalian melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap adik-adik Perhatikan posisi bulan Apakah menurutmu bulan menerima cahaya dari matahari? Lalu apakah bumi menerima cahaya dari matahari? Dari percobaan ini hasil percobaannya adalah Yang pertama ketika senter dinyalakan Cahaya yang terpancar dari senter ke bola plastik besar atau ke bumi Akan tertutup oleh bola tenis Atau disitu kita ibaratkan bulan kan adik-adik Nah akibatnya ada bagian dari bola plastik besar atau bumi tadi Tertutup oleh bayangan bola tenis Nah saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan Bentuk bayangan yang ada pada bola besar juga akan berubah-ubah Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari Sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak akan menerima cahaya matahari Lalu hasil percobaan ini bumi itu akan menerima cahaya matahari Namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan Kesimpulannya apa? Dari pengamatan yang telah dilakukan itu dapat disimpulkan bahwa Gerhana matahari itu terjadi ketika bulan bumi dan matahari itu dalam satu garis lurus Bulan itu berada di antara bumi dan matahari Sehingga cahaya matahari ke bumi itu terhalang oleh bulan Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap ke matahari saja Sedangkan bagian yang menghadap ke bumi tidak akan menerima cahaya matahari Bumi menerima cahaya matahari Namun ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan Lalu kegiatan yang kedua adik-adik Ada alat dan bahan yang perlu kalian siapkan Itu senter, benang, globe atau bola besar, bola tenis, dan dudukan bola Nah seperti gambar ini adik-adik ya Langkahnya letakkan bola besar atau globe ini di atas meja Ikatlah bola tenis dengan tali adik-adik Kemudian gantungkan pada dudukan bola seperti ini Letakkan bola tenis di depan globe Dan nyalakan senter Kemudian arahkan cahaya pada bola tenis Sehingga membentuk garis lurus seperti ini Amati dan catatlah apa yang kalian lihat Dan usahakan untuk mempraktekan ini di ruangan yang gelap Nah hasil percobaannya apa? Ketika senter dinyalakan Cahaya yang terpancar dari senter ke globe ini tertutup oleh bola tenis Akibatnya ada bagian dari globe yang tertutup oleh bayangan bola tenisnya adik-adik Saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan Bentuk bayangan pada globe juga akan berubah-ubah Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari Sedangkan bagian yang tidak menghadap ke matahari yang menghadap ke bumi Juga tidak akan menerima cahaya Lalu bumi menerima cahaya matahari Namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan Kesimpulannya apa? Kesimpulannya hampir sama dengan kegiatan yang pertama tadi adik-adik Dari kegiatan itu bisa disimpulkan bahwa gerhana matahari itu terjadi Karena bulan, bumi, matahari itu berada di dalam satu garis lurus Bulan itu ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi Lalu bulan itu menerima cahaya matahari untuk bagian yang menghadap ke matahari Dan yang tidak menghadap ke matahari otomatis tidak menerima cahaya matahari Nah bumi juga begitu Bumi ada sebagian yang tertutup oleh bayangan bulan Adik-adik dari percobaan ini apakah kamu menemukan hal yang sama? Nah mungkin kalian akan menemukan hal yang sama Bola tenis yang menghadap bola besar adalah gelap Lalu apa adik-adik? Bayangannya juga sama kan tadi ya Lalu apakah kalian menemukan perbedaan? Tidak ya adik-adik dari dua percobaan ini kita tidak menemukan perbedaan Karena ini hasilnya itu sama adik-adik ya Tidak ada perbedaan Nah kalian bisa tuliskan di kotak seperti ini Persamaannya apa? Oh bola tenis yang menghadap bola besar itu gelap ya Lalu terjadi bayangan juga Nah perbedaannya apa? Ternyata tidak ada perbedaan dari kedua hasil kegiatan tadi Adik-adik itu tadi dua kegiatannya yang bisa kalian praktekkan dengan teman-teman kalian Nah kita sudah mendapatkan informasi-informasi penting dari kegiatan yang kita lakukan hari ini Nah informasi tersebut dapat kita sajikan secara tertulis, lisan, dan visual adik-adik Pernahkah adik-adik melihat informasi yang disajikan dalam bentuk reklama? Apa ya itu reklama? Yuk kita pelajari bersama Reklama adalah media periklanan dan pemberitaan adik-adik Reklama itu bertujuan menyebarkan informasi kepada kalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain Nah reklama dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat Reklama yang baik itu bukan sekedar menarik perhatian kalayak ramai adik-adik Isi reklama harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamakan Nah disini ada beberapa contoh reklama Yang pertama ada iklan adik-adik Nah iklan ini adalah pemberitahuan kepada kalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam media masa Seperti surat kabar, majalah, atau di tempat umum Itu namanya iklan Reklama yang kedua itu namanya spanduk Nah ini ya spanduk ini Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan atau propaganda atau berita yang perlu diketahui oleh masyarakat umum Yang ketiga ada brosur Nah brosur merupakan reklama yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen atau target Lalu ada reklama embalase adik-adik Nah embalase adalah jenis reklama yang ditempatkan langsung pada kemasan produknya Berfungsi sebagai daya tarik Pemberitahuan informasi tentang produk tersebut Itu tadi ya Ada Macam-macam reklama Lalu reklama yang kelima ada poster adik-adik Poster adalah jenis reklama berupa selebaran kertas Yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin Dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis Lalu contoh reklama yang keenam ada baliho Baliho adalah jenis reklama yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif Dengan ukuran yang besar adik-adik Dan biasanya itu ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang yang besar dan kuat dan bersifat semi-permanen Persiapkan adik-adik sebuah kegiatan pameran informasi Bentuklah kelompok kerja yang terdiri 3 atau 4 orang Lalu sajikan kembali semua informasi yang telah kamu dapatkan Dan pelajari sebelumnya tentang gerhana matahari dan gerhana bulan Kamu boleh menggunakan catatan kalian nih Atau hasil-hasil belajar sebelumnya Sebagai bahan yang akan kamu pamerkan dan presentasikan Supaya lebih menarik lagi Buatlah reklama pameran adik-adik dalam bentuk brosur Nah buatlah semenarik mungkin dan tempelkan di dinding kelas kalian Sajikan kalimat informasi dalam katalog yang kamu buat Dan perhatikan juga komposisi huruf dan gambar Serta kontras warna dan tata letaknya Disini Kak Citra memberi contoh brosurnya adik-adik ya Hadirilah pameran informasi gerhana matahari dan gerhana bulan kelas 6 SD Negeri Nusantara Pada hari apa? Sabtu 27 Februari tahun 2021 Di kelas 6 SD Negeri Nusantara pukul 8 sampai selesai Nah brosur ini bisa kalian tempel di kelas kalian masing-masing Atau kalian tempel di majalah dinding di sekolah kalian Kalian bisa buat ya adik-adik ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya